Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus berupaya untuk membongkar sindikat pekerja migran ilegal di Indonesia. Ketua BP2MI Pusat menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Provinsi Lampung dan ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk ikut turut berkontribusi. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pusat, Beni Ramdhani, selasa pagi melakukan kunjungan kerja ke kantor pemerintah Provinsi Lampung. Bersama dengan rombongan, kedatangan Kepala BP2MI ini diterima oleh Wakil Gubernur Lampung, Husnunya Salim. Salah satu agenda kunjungan ke Lampung yang menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi Undang-Undang No.18 tahun 2017. Kegiatan ini berlangsung di Balai Keratun Kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung. Dalam sosialisasi ini, Kepala BP2MI Pusat, Beni Ramdhani, mengatakan bahwa persoalan kejahatan mafia migran ilegal masih menjadi perhatian khusus sebab menurutnya berdasarkan data ada sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut masih ada 5,3 juta pekerja migran yang 80 persennya diyakini ilegal atau menjadi korban perdagangan orang. Oleh karenanya, ia meminta agar semua pihak khususnya pemerintah daerah dapat saling bersinergi dalam memberantas mafia kejahatan di bidang pekerja migran. Ini terbesar kelima penempatan, ada 177 ribu perhatian keluarga Lampung yang sedang menjadi penempatan, tapi diyakini angka warga masyarakat yang berdasarkan secara ilegal pun justru lebih besar. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama, tidak cukup ditangani oleh pemerintah daerah, tidak cukup hanya ditangani oleh pusat, tapi sinergi dan kolaborasi. Bagaimana penempatan yang baik, bagaimana migrasi aman, bagaimana peningkatan kapasitas calon pekerja yang nanti bisa dikatakan terampil profesional, memiliki keahlian, terampilan di bidang dan sektor pekerja yang mereka pilih. Sementara, Wakil Gubernur Lampung Husnunia Salih mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung siap menindaklanjuti arahan dari Kepala BP2MI. Pemerintah Provinsi Lampung akan fokus memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, juga memfasilitasi pekerja migran asal Lampung dalam memberikan pelatihan dan sebagainya. Untuk kita menjalanjuti, kita disampaikan oleh Pak Kepala Madan, mungkin kata komunikasi kita mungkin cepat belum nyambung, kita akan jalanjuti kita melapor kepada Pak Gubernur bahwa amanat undang-undang ada polisi-polisi yang menjadi polisi pemerintah provinsi, termasuk polisi pemerintah pemerintah kota. Dan kita akan jalanjuti bukan hanya dirada dari level pemerintah provinsi, kita konordinasikan dengan pemerintah kota, termasuk tadi secara lengkap ya perlindungan itu dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan. Meskipun, sepuluh pertemuan hari ini, kalau pra penempatan, pelatihan, dan sebagainya dengan memaksimalkan PRK sudah menjadi program. Namun, termasuk purna, tadi saya singgung soal semastinya dan sebagainya, sebenarnya intinya pemerintah provinsi ingin programnya integratif sama lain. Diketahui, di Lampung ada sekitar 177 ribu warga Lampung yang tercatat sebagai pekerja migran. Jumlah ini pun menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah terbesar pengiriman pekerja migran di Indonesia. Dari Kota Bandar Lampung, Gali Prihantoro, Metro TV Lampung.